Pemirsa usai masa sanggahan verifikasi selama 4 hari, 53 peserta P3K akan ikut tahap selanjutnya yakni seleksi CAT yang sudah ditetapkan akan digelar pada 11 Desember yang diselenggarakan di 2 tempat yakni di Politeknik dan UPT BKN Jambi. Dari 81 jumlah pendaftar peserta P3K Moro Jambi setelah masa verifikasi data, sebanyak 53 peserta yang lolos pada tahap verifikasi dan diberikan masa sanggahan selama 4 hari. Setelah masa sanggahan, maka ada 28 peserta P3K yang tidak lolos. Hal ini dikarenakan kebanyakan masa kerja yang kurang dari 2 tahun. Dari 53 peserta P3K yang lolos akan mengikuti jadwal tahapan selanjutnya yakni seleksi CAT yang akan diselenggarakan pada tanggal 11 Desember 2022. Di 2 tempat untuk di Jambi yakni di Politeknik dan UPT BKN Jambi dan 1 peserta ujian di daerah tempat ujian tersebut terdekat Palembang karena 1 peserta ini berasal dari Palembang. Yang tidak lolos administrasi itu kebanyakan hampir rata-rata itu yang masa kerjanya kurang dari 2 tahun, masa mengabdi sebagai pegawai honornya kurang dari 2 tahun. Kalau untuk tahapan selanjutnya berdasarkan surat dari BKN bertanggal 2 Desember 2022 itu tentang jadwal seleksi CAT, jadi akan dilaksanakan seleksi CAT untuk tenaga kesehatan. Diketahui pada seleksi CAT ini nantinya pengawas melibatkan berbagai pihak BKN Regional 7, BKD Moro Jambi serta kesehatan. Diketahui jumlah kuota formasi diterima nantinya sebanyak 16 formasi, diantaranya formasi pada bidang administrator kesehatan, epidemiolog kesehatan, sanitarian, pranata laboratorium kesehatan, nutrisionis, asisten apoteker dan dokter. Novia Putri Sanjaya, JAK TV, melaporkan.